Bismillahirrahmanirrahim Saudaraku semuanya Dimana pun berada semoga Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Tidak lupa juga Salawat serta salam Selalu kita limpahkan Tempat dan ujungan kita Nabi Besar Muhammad Yang mana kita nanti sahabat Beliau di hari yaw milik iamah nanti Pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah sahabat-sahabatku saya terjun Ke lokasi Ada beberapa jenis pusaka temuan Ada kapga utuh Tidak utuh Ini rodok larang Agak lumayan bahasanya Ini temuan semuanya Jaminan kuno Jaminan tuwek Temuan sungai pengawan Solo Ini utuh ya Ya utuh semuanya Ini banyak orang Banyak teman-teman Tosan Haji Lagi ngobrol panjang lebar Saya tidak gagas Wah ini ada betok sih Singosari Ini betok ya Ini asli Singosari Sahabat-sahabatku Vaksinya Posisinya kota ini Vaksinya kotak Ini asli Singosari Asli pusaka tindih Pusaka yang digunakan Untuk menetralkan energi Negatif Asli ya Ini merodok larang ya Ini merodok mahal Agak lumayan ya Ini ada Kujang Lanang Kujang Lanang Ini eranya Kalau tidak Mojopahit ya Pajajaran Kujang Lanang ya Jelas ya Ini temuan Asli temuan Sungai Bengawan Solo Ini ada Katga yang kedua Ini katga Temuan juga Pusaka di jaman Ke Singosari juga Ketika Raja Antartar Menyerang Di era Singosari Ini asli temuan Kemarin saya dapat Alhamdulillah Sudah termahar Ini ada lagi ya Sahabat-sahabatku Ini temuan juga Ini yang satu loh Ini masih utuh semuanya Ini lengkap Ini agak Lumayan pedes ya Maharnya Ini maharnya Dua setengah Mintanya Ini jadi yang punya Dua pedang Ini lima juta Tapi saya Masuk yang ini ya Sahabat-sahabatku Masuk yang ini Kalau menurut saya Karena apa Karena utuh semuanya Ini plastikin Takutnya copot ya Tapi kelihatan Cukup unik Cukup langka ya Menurut saya Ini cukup langka Sahabat-sahabatku Ini yuk Rondok Rondok larang Rondok larang itu Agak mahal Ini Asli di lokasi Terus Karena kenapa mahal Karena kemarin-kemarin Dia dapat Laku berapa juta Itu loh satunya Jadi Belakang-belakang ini Jualnya mahal-mahal Ini betok maksudnya Betok Singosari Ini dua setengah juga ini Maharnya dua setengah ya Sahabat-sahabatku Dari yang punya ini Mintanya dua setengah ini Tok Singosari Ini Lima ratus Kalau ini ya Sahabat-sahabatku Mintanya lima ratus Ujang lanang ini namanya Nah ini loh Singos Apa yuk Cukup luar biasa Temuan-temuan era Ini memang dari kerajaan tartar ya Dari luar ini Ketika kerajaan Mongol itu Menyerang Menyerang Kerajaan Singosari Mungkin panjendengan Dari cerita ke cerita Cukup paham Ada di film-film itu Nah ini Ini unik Ya cukup unik Ini saya yang sedikit Agak tertarik Karena apa ya Karena utuh Buat artefak-artefak Seperti ini ya Sahabat-sahabatku Terus dikasih Dikasih figura Dikasih kaca ya Yang jelas Beberapa pusaka temuan tersebut Ini dimaharkan Semoga-moga Onos yang ngecocok Dengan pusaka tersebut Ini saya hanya mereview Datang ke lokasi Karena memang Targetnya kurang sesuai Yang dimaksud kurang sesuai itu Kurang sesuai harganya Dua setengah itu Sebenarnya sudah Sudah pemakai Kalau sejenis saya pribadi kan ya Masih tak jual lagi Masih tak maharkan lagi Ya jenis uang sebakulan Kadang ya Mula batilah Hintiri Tuku Yosa Amuramura Tapi kan ini Wesenjalu E Dua setengah ya Sahabat-sahabatku Nanti kalau Tapi cocok Nanti bisa negur Nanti coba tak bantu Ngomong kepada Pemiliknya langsung Ya Ini yang jelas Ini temuan-temuan Usaka yang Memang tergolong Jenis-jenis artefak ya Ya cukup jelas Sampai disini ya Nanti tak tutup dulu Tak lanjut di Ketika ada barang terbaru lagi Ini mumpung di lokasi Diberi kesempatan Untuk mereview Salah satu Pusaka Di jaman dahulu Temuan Aliran sungai Bengawan Solo Ya cukup jelas Sampai disini ya Sahabat-sahabatku Tak tutup Insya Allah tak lanjut Di video berikutnya Selamat siang Menjelang sore Akhir usala Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh